Belum-belum selesai aku ceritanya, dan aku juga Dengan banyak sekali alasan yang membuat banyak wanita rela di poligami Yang paling banyak diantaranya yaitu lantaran tidak kunjung di karuniai seorang anak atau momongan Bahkan tanpa meragukannya lagi, mereka langsung saja meminta sang suami untuk menikah kembali agar bisa memiliki anak Tidak mudah memang menerima kenyataan pahit dalam menjalankan biduk rumah tangga Dibutuhkan kesabaran dan ketambahan satu sama lain untuk dapat menuju janahnya Kira-kira ada yang tahu siapa saja artis cantik yang ternyata rela untuk dipoligami oleh sang suami? Dan ketahui juga apa alasan yang mendasar itu semua Mulai dari Wardamaulina, Rei Utami hingga Vicky Shue Mengejutkan Deretan artis ini dengan ikhlas mengizinkan suaminya berpoligami Wardamaulina Mungkin sebagian dari kalian masih ingat dengan sosok artis cantik yang satu ini Ya, Wardamaulina Setelah sekian lama tidak muncul di layar kaca televisi, akhirnya Ward langsung saja menghebohkan publik Dimana publik dibuat terkejut antara meminta sang suami Neta Reza untuk poligami alias menikah kembali Hal tersebut bahkan ia lakukan karena dirinya tak kunjung memiliki keturunan Akan tetapi, sang suami masih saja enggan mengabulkan keinginan sang istri Karena menurutnya, tak ada perempuan yang lebih baik daripada Wardah untuk menjadi pendamping hidupnya Akhirnya penantian itu pun terbayarkan Wardah mengumumkan, kini dirinya sedang hamil setelah menanti selama 4 tahun Rei Utami Rei kembali mendengungkan kerelaan untuk dipoligami Pablo Benua Rei mau dipoligami karena ia merasa Pablo adalah orang yang paling berharga dalam hidup Soal poligami ini kerap diucapkan Rei Utami di berbagai kesempatan Bahkan di acara bincang-bincang dengan Gus Miftah, ia menyampaikan hal tersebut Sebelumnya, Rei Utami juga sempat membuat sayembara untuk perempuan-perempuan calon istri kedua Pablo Benua Sayembara itu pun sempat dijadikan konten di Youtube Namun hingga kini tak jelas akhirnya Baru-baru ini di Instagram, Rei Utami kembali mendengungkan poligami Di Instagram, ia mengunggah foto bareng sang suami yang terlihat sangat hangat Tapi sebelumnya, Rei Utami harus mengenal si calon istri muda terlebih dahulu Bahkan Rei ingin mentraining si perempuan agar menjadi istri yang baik untuk Pablo Namun banyak warganet yang menduga kalau apa yang dikatakan Rei Utami itu hanyalah isapan jumpol semata Hal itu dilontarkan hanya untuk kepentingan konten Apalagi pernyataan ini kerap disampaikan, namun tak pernah terbukti kebenarannya Indri Giana Istri Ustadz Riza Muhammad, Indri Giana Mengaku memberikan izin suaminya untuk melakukan poligami Bintang sinetron pesantren and rock and roll ini menjelaskan Bahwa lebih baik suaminya menikah lagi daripada berselingkuh di belakangnya Kendati demikian, Indri dan Ustadz Riza kini tetap harmonis tanpa hadirnya perempuan lain di tengah-tengah rumah tangga mereka April Jasmine April Jasmine juga pernah mengizinkan sang suami Ustadz Riza Muhammad untuk menikah lagi Hal tersebut dilakukan lantaran dirinya mempunyai Baltic Overeign Syndrome atau PJOS Yang membuat dirinya sulit untuk hamil Meski begitu, Ustadz Riza Muhammad memilih setia bersama sang istri dan mendampingnya untuk melakukan program bayi tabung Setelah penantian yang panjang, kini mereka sudah dikaruniai tiga orang anak Tia Aristia Perempuan yang kerap warna wiri di layar kaca ini sepertinya lebih fokus mengurus kehidupan rumah tangganya Setelah dipersunting Irvan Ratinggang pada 2014 lalu Tia selalu menunjukkan keharmonisan keluarganya Rumah tangga yang selalu diperlihatkan begitu manis dan bisa dibilang jauh dari gosip miring Rupanya sempat mengalami ujian berat Kehawatiran Tia itu muncul karena yang memilih penyakit Memiliki penyakit yang membuatnya kesulitan untuk hamil PJOS adalah kondisi di mana penderitanya memiliki banyak kista kecil pada indung telur atau ovarium Menurut informasi dari hardline, PJOS telah mempengaruhi 6 hingga 15% wanita subur yang membuat mereka sulit untuk hamil Karena penyakitnya itulah hingga Tia Aristia sempat merasa tak enak hati dengan sang suami dan mengizinkannya untuk menikah lagi Dia merasa kasian dengan sang suami karena bakal kesulitan untuk mempunyai keturunan Takutnya kasian gitu kalau menikah sama aku harus susah punya anak, kata Tia Beruntung sang suami tak mengindahkan hal itu Dan bahkan suami Tia Aristia ini malah semakin tak berhenti untuk berusaha semaksimal mungkin agar segera memiliki bombongan Sinta Bahir Sinta Bahir menambah Deretan artis yang mengizinkan suaminya berpoligami Pemain film Pulau Hantu Tiga ini Berelasan bahwa dirinya membolehkan suaminya menikah lagi saat dirinya tak mampu memberikan keturunan Sakit keras dan sudah tak bisa melayani sang suami Karena menurut Sinta, laki-laki yang juga berhak dilayani oleh istri Baik secara fisik maupun psikis Jika Anda menyukai video ini silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami Karisa Putri Meskipun mengharapkan suami yang setia dengan satu istri Karisa Putri Juga tak menampik jika dirinya mendukung tindakan poligami Menurutnya jika niat poligami untuk menolong orang lain bisa berlaku adil Dan sesuai dengan syariat agama Maka ia mengizinkannya Namun pemeran Maria dalam film Ayat-Ayat Cinta itu menolak Jika dirinya dijadikan istri kedua Fikishu Berbeda dengan perempuan pada umumnya Fikishu rupanya memberikan lampu hijau Jika sang suami ingin berpoligami Pelantun lagu Kutunggu Kau selalu ini mengaku mendukung poligami Asalkan dilakukan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan agama Terima kasih telah menonton!